Eeeeh Makasih gue mau diponceng sama apa? Eh... Maksudnya biar ga jalan kaki, apa? Ini sok cantik loh Wawa ini Mukanya putih, giginya kuning Eh, Jason kan Terus-terus-terusin aku beli emas, bukan sombong aku lo ya Oh nadaan, ngobrol! Uuuuuh Lo denger-dengar, suara menggibah Seketika jiwa-jiwa menggibahku ini merontah-rontah Oke bondon, pande-pande kan Mulut kamu bilang kayak gitu sama aku, kok ya Kapan ku bilang, kestau kapan Emang pantas kau dikroyok, kau pulaan makan hak orang lain Iya bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini Jadi saya nyari kos-kosan daerah sini bu Ibu, kira-kira Bayu Miming kenapa? Kak, alatannya gak jengur Kak, tolong dengan ikhlas Supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak Gini dong, ibu-ibu, kalau dipanggil itu langsung datang Kerjaan rumah dikesampingkan Keremut, keremut, keremut Ih, tepe kali loh badanku Tiga hari di rumah sakit menjaga anak selamut itu Saus pun naik, ngeri kali si butetnya belumpongnya loh Eh, Tik, dari mana? Ini, baru beli saus aku Kok gak ke rumah sakit nengok anak selamut itu? Gila, kok ngapain aku kesana, gak urusanku itu Ya paling tidak kok tengok lah di rumah sakit, jenguk gitu Kok kan tetangganya juga Ya gila, kok rumah sakitnya jauh kali mau ke arah berastagi sana Lagian, kok kok yang buat celaka, bukan aku Orang anaknya yang rasa kok, mana ada aku buat Makanya, kok kalau mau jualan itu, buka jualan itu Kok undang anak yatim, syukuran di situ Kok gak nges-nges, kok yang di lantai itu kok lap, biar gak kelicin anak orang Alah, kau pun sama aja yang gak pernah undang-undang anak yatim Orang aku gak ada acara apa-apa, ngapain aku undang anak yatim Kalau ada acara tadi gak apa-apa Teringatnya anak selamut itu katanya kau jadi mamaknya sekarang, iya? Gak tau aku di peluk-peluknya aku loh Mau pulang aku nangis-nangis, dia entah apa, mungkin aku cantik Ih, kayak kau cantik, ti, gak usah kepedean lah, ti Kayak sapu hijunya aku tengok mukamu, ti Jadi teringatnya bapak silamut itu gak nangis-nangis kalau kau pulang Ih, mau tau kau dipegang-pegangnya loh tanganku Masa sih, ti Ih, dipikirnya aku janda-janda gatel Tapi kau suka kan? Ada sih, dikit Ih, memang lah kau gatel juga Yaudah, pulang-pulang aku dulu Oh, gatel kau, janda gelang naca Kok kepengen makan misopnya si Tati aku ya? Jualan gak apa enggak dia ya? Kesanalah aku dulu Kok gak ada orangnya? Mana si Tati? Ti Oh, ti Kemana si Tati ini jualan kok ditinggal-tinggal? Ti Macam suara janda kreditan itu, ke depan lah aku dulu Apa, Is? Loh, kenapa, ti? Kok basah baju kau? Kenceng di sana kau Gara-gara kau lah ini kuat kali suaramu manggilnya Jadi kesiram air bajuku Aku kok kepengen makan misop kau ya, ti Kok kemana aja tiga hari gak jualan? Kau buat conglah dulu misopmu Ini aku Ke rumah sakit Udah tiga hari Anak si Lamhot itu belum sehat-sehat Banyak kali udah keluar duitku loh Bapaknya lagi gak tali aku lagi dipegang-pegangnya tanganku Ti, gak nak kira gak nak cok cantik Gak nak kira punya bodi kayak gitar Spanyol Gak tau kok ya Is, pemanis ku bekerja Ngeri kau ya, ti Dimana-mana tuh orang kalo udah tua itu tobat, sadar Ini kau enggak Makin tua makin menjadi Makin kuat pula dukun kau Kau namanya ku can Eh, mau tau kau pening kali loh aku sekarang mengurut anak si Lamhot itu Ya itu kan udah tanggu jawab kau sih, ti Emang kayak mana keadaannya anak si Lamhot itu? Apa makin parah? Gak tau lah ku Is, padahal udah diimpus dokternya ya kan Tapi ku tengok gak sadar-sadar dia Kutengok kulitnya makin putih anak si Lamhot itu Harga impusnya Is, mahal kali loh Kok makin air ku tengok, ti Biasanya kan kalo orang impus itu makin sehat Ini kok makin putih Apa impus whitening yang dikasih dokternya? Gak tau lah ku Is Kok bawa anak orang sakit itu kemana kau bawa? Ke rumah sakit atau kecantikan, ti Gak tau lah, kok orang bapaknya kok yang bawa dia tepili di klinik mana gitu Aku taunya saat udah di rumah sakit aja Mau tau kau Is, bapaknya itu gatel kali loh Dipegang-pegangnya tanganku Gini-gini-gini-nya aku Udah botak Tapi kok lama-lama ditengok manis juga sih Serem-serem, tapi kok dipegang mau-mau juga Ih, dasar kau yang kegatelan, ti Makan misop, ces pocong lah udah lama gak makan misop Ada sisanya di situ Enak ya, jam segini udah cerita-cerita Alay, yang tadi yang udah aku ceritakan samamu loh Oh, aku pikir entah apa Aku pengen misopmu loh, ti Tapi aku mau es lilin aja lah Buat ini esnya nanti, satu Ini es apa, ti? Oh, kebereng lah Aku maulah es kosongmu satu, ti Eh udah, aku ceritain sama si Tati yang si Nining semalam itu Cerita apa? Itulah yang si Nining semalam itu Kenapa si Nining rupanya? Mana ada aku cerita-cerita sama si Tati Sini-sini Kau tau, si Nining semalam itu Dia habis ceritain orang di rumahku Langsung lah dia uratnya ke jepit Di mulutnya keluar busa-busa Nih, kena aja Gak tau lah aku Kan, kan Yang kayak ginilah aku malesnya Udah mulai kalian menggosip Nanti kalau salah-salah ngomong Aku pula yang disalahkan Udah lah, aku makan di rumah aja lah, ti Males aku Hah, balikkan itu mangkuknya Nanti udah, jadi hak milik Iya, takut kalilah kau, ti Titi Ih, kau tau gak bisa tertutup mulut si Nining Ih, kena aja pacut yang di TV itu lah itu Iya, kayaknya Lagian kau punya, ti Kenapa kok aku? Kok konek kan pula bunga hutang si Nining 30% Ih, gila kau Dia ditagi hutangnya Dia pula yang marah-marah Dibilangnya aku macam tirat Iya, memang udah aku bilang ya sama dia Kau pun gak ada otak Namanya orang udah baik sama kau Kok kok kayak gitu kan Aku bilang gitu Tapi habis cerita itu kan Langsung orang dia berdiri Langsung dia kayak urat di belakangnya itu Kayak tertare Gak bisa lurus mulutnya Gitu Habis itu keluar busa-busa dari mulutnya Sikit lagi adalah itu aja Kok gak boleh kayak gitu, ti Tapi ayolah kita jenguk dia nanti kapan-kapan Nanti lah aku jenguknya Kalau dia udah bayar hutangnya Ih, gila kau kayak mana Dia mau jualan Kalau dia gak bisa kerja Kau pun Eh, udah jualan Si daun dadap ini Apa sih bordir? Kuat kali suara kau Kau udah jualan kau? Buatkan dulu aku misop Kangen kali aku sama misopmu ini Bentar, mau pake mie gak? Ya pake lah Namanya misop ya pake mie Kau gak pake mie Namanya ku asap, bodoh Ya aku kan nanya Kau kan manusia alien Biasanya kau kan pake kawat Jadi teringatnya kenapa kalian menggosip gak pernah ngajak aku Aku kan nyari ketinggalan informasi Ya kayak mana lah bor Kau kan kayak ada larimu seperempat Belok ke kiri Larimu seperempat Rita itu larinya setengah Gila kau Sama kalian, sama-sama gila Jadi apa lah gosip terbaru disini? Wih, mau tau kau bor Si Nining kena ajab loh Wih, kena ajab? Mati lah ya dia ya Gila kau ya Kau doakan pula orang mati Iya, dia gila-gila Tapi kau bilang kena ajab Kan kalau kena ajab belum tentu mati Iya Terus kayak mana lah dia itu? Kau lah yang cerita, ting Ulang-ulang aku sakit kepala aku Udah gak apa-apa Nama-nama Idurasi loh Udah lah kau ceritakan lah Ih, males lah kau ceritainnya Jadi kalian ini sebenarnya mau cerita apa? Enggak, kalau gak cerita aku nih yang cerita Ya udah cerita lah kau Bentar Males kali aku kalau disuruh cerita kayak gini Kalau aku udah bercerita Males aku mengakhirinya Sedih kali aku ceritanya nanti Jadi pada zaman dulu kan Aku dari tukang butut loh Halah-halah, udah tau Oh iya, udah tau kau Kayaknya belum ada cerita lah aku Jadi ceritanya Waktu di hutan nanti Ada penari-penari itu, Cik Halah-halah, yang itu Udah aku tonton, bordir Kok udah tau kalian semua ceritanya Jadi aku mau cerita apa ya ini Ada satu pasti yang kalian gak tau kan Apa, bor? Ini pasti dijamin kalian gak tau Ini ceritanya hot Mayang Hmm, udah tau gak itu ceritanya Kok kalian udah tau semua? Kasih tau lah aku informasi terbaru Biar gak ketinggalan aku Aku pun pengen ngosipnya sama kalian Tapi kalian gak pengen ngajak aku Kau pun disini Cuman bisanya nagih kontraan Sama numpang makan aja di rumah orang Makanya kok informasi itu Kok harus cepat Ya kan menanggi duit kontraan itu penting Kok juga belum bayar kan? Eh, sakit perut loh aku Alah, lagu lama alasanmu Itu-itu aja pun Cerita gak kau? Aku silam ini kau ngomong kamu-kamu ya Iya, 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 iya Aku cerita Itulah ceritanya Yang masalah si nining itunya Gosip terbaru Ya kan udah kok ceritakan itu tadi? Ya itulah cerita terakhirnya Entah kayak mana pun Gak cerita Kok abis kalian dulu makananku ini? Ih, akhirnya udah siap juga aku masak Sekarang ngajak jalan-jalan anak bunda Pul gosok Pul gosok Eh, anak bunda kok begantung diri Yuk kita jalan-jalan dulu ya Ayo Eh, kok telanjang pula anak bunda Bentar ya bunda ambilin pempes Bunda pake ini ya sayang ya Pakai dulu celananya Biar gak digodain sama anak gadis wak bordir ya Nah bunda pinter Ganteng Ih Udah, udah siap kan Tunggu dulu bawahnya nak Iya Naikkan kakinya nak Udah Yuk kita jalan-jalan Ayo anak bunda kita jalan-jalan sore Bentar Bunda tutup pintu ya nak Ayo sayang Ayo sayang Awas itu ada batu, ada lubang Ayo anak bunda Bunda pergi tamasyah bareng pul gosok Di warung tati Ayo Jalan mabuk nak Eh, lagi banyak orang di warung tati nak Ada gila-gila cerita ini Masa kuda-kudaannya disempai sama dia Eh bordir Jangan kok goda-goda kan anakmu sama anakku ya Gila kok ya Kuping kau itu yang gatel Makanya aku garuk dulu itu kupingku Makanya kak kau jaga anakmu itu Biar gak dapet pergalauan bebas Bunting nganggur nanti dia kasihan kan Udah aku bilang aku gak punya laki Kayak mana aku punya anak Gila kok ya Anakku Makin lunjak kayak bordir ya Ayo nah kita kejar dia Emang gadis tua ini Nggak ya Terima kasih. Terima kasih.